Intro Hadirin, jika pada segmen sebelumnya pertanyaan dibuat oleh tim panelis Maka di segmen ini dan segmen selanjutnya pertanyaan murni dari para calon presiden Jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh Capres Penanya Untuk kemudian direspon kembali oleh calon presiden yang menjawab Sebelumnya kita undang kembali seluruh calon presiden untuk naik ke atas panggung Persilakan Bapak untuk menuju ke panggung utama Dan untuk segmen ini kesempatan pertama akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 1 Untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 2 Dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang Terima kasih Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden Sesudah keputusan MK Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November Karena disitu adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persaratannya bermasalah secara etika Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika disitu? Baik, waktunya habis Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 Untuk menjawab selama 2 menit Waktunya dimulai dari sekarang Jadi Mas Anies Memang Suatu perkembangan politik Itu Ada beberapa Segi perspektif Jadi Tim saya Para pakar hukum Yang benda pingin saya Menyampaikan bahwa dari segi hukum Tidak ada masalah Masalah Yang dianggap pelanggaran etika Sudah Diambil Tindakan dan keputusan Ya Waktu itu Oleh Fihak yang diberi Wemenang Kemudian Sudah ada Tindakan Dan tindakan pun itu masih diperdebatkan Karena yang bersangkutan masih memproses Tetapi Tetapi Intinya adalah Bahwa keputusan itu Final Dan tidak dapat dirubah Ya Saya langsung akan Ya Dan Kita ini bukan anak kecil Mas Anies Anda juga paham Sudahlah Sekarang begini Intinya Rakyat yang putuskan Rakyat yang menilai Kalau rakyat Tidak suka Prabowo dan Gibran Tidak usah pilih kami Sudah-sudah saya Dan Saya tidak takut Tidak punya jabatan Mas Anies Sorry ya Sorry ya Mas Anies Mas Anies Saya tidak punya apa-apa Saya sudah siap mati Untuk negara ini Baik Waktu Anda habis Bapak Dan selanjutnya kami persilahkan Kepada calon presiden Nomor urut satu Untuk menanggapi Jawaban Dari calon presiden Nomor urut dua Waktu Bapak Satu menit Dimulai dari sekarang Fenomena ordal ini Menyebalkan Di seluruh Indonesia Kita menghadapi Fenomena ordal Mau ikut Kesebelasan Ada ordalnya Mau-mau sejadi guru Ordal Mau daftar sekolah Ada ordal Mau Betiket untuk konser Ada ordal Ada ordal Dimana-mana Yang membuat Meritokratik Tidak berjalan Yang membuat Etika Luntur Dan ketika Ketika Fenomena ordal itu Bukan hanya di masyarakat Tapi di proses yang Paling puncak Terjadi Ordal Maka Rakyat kebanyakan Dan ini saya rasakan Beberapa waktu yang lalu Beberapa orang guru Berjumpa dengan saya Dan mereka mengatakan Pak Di tempat kami Pengangkatan guru-guru Itu mendasarkan Ordal Kalau tidak ada ordal Tidak bisa jadi guru Tidak bisa diangkat Lalu Apa jawabannya Atasan saya bilang Yang di Jakarta aja Pakai ordal Kenapa kita di bawah Tidak boleh pakai ordal Negeri ini rusak Apabila tatanan itu Sekarang kami berikan kesempatan Kepada calon presiden Nomor urut 2 Untuk menanggapi Tanggapan Dari calon presiden Nomor urut 1 Waktunya Satu menit Dari sekarang Mas Anies Dalam demokrasi Kekuasaan tertinggi Ada di rakyat Hakim Yang tertinggi Adalah rakyat Tanggal 14 Februari Rakyat Yang akan Memang Keputusan Kalau Kami Tidak benar Salah Berkhianat Rakyat Yang akan Menghukum kami Waktu masih ada Bapak Sudah cukup Baik Terima kasih Harap tenang Hadirin Kita akan lanjutkan Ya Kita akan lanjutkan Dan untuk Kesempatan ini Kami berikan Kepada Calon presiden Nomor urut 2 Untuk Bertanya Kepada calon presiden Nomor urut 3 Dan waktu Bapak Satu menit Dimulai Dari sekarang Mas Ganjar Mas Ganjar punya pengalaman Sebagai Gubernur Saya ingin bertanya Bagaimana Pemikiran Bapak Untuk Mengatasi Pengangguran Yang Masih Banyak Terutama Lulusan-lulusan Sekolah Dan Sarjan Yang belum tertampung Mungkin Pengalaman Bapak Bisa Bapak Memberi suatu Pencerahan kepada kami Terima kasih Waktunya Masih ada Bapak Bapak Baik Cukup Selanjutnya Kami memberikan kesempatan Kepada calon presiden Nomor urut 3 Untuk Menjawab Selama 2 menit Waktunya Dimulai dari sekarang Terima kasih Pak Prabowo Isu ini sangat Kontekstual Dan saya kira Dari pertanyaan Masyarakat Begitu sulitnya Mendapatkan pekerjaan Ada beberapa Poin Pak Yang pertama Adalah Membuka ruang Investasi Yang cukup Besar Dengan cara Memastikan penegakan Hukumnya bisa berjalan baik Kepastian hukumnya Berjalan dengan baik Transparan Akuntabel Mudah Murah Cepat dalam sebuah layanan Tanpa itu dilakukan Mereka akan Minggat Dan mereka akan pergi Tidak mau datang Yang kedua Ketika mereka datang Sudah masuk Berinvestasi Katakan Pusat-pusat pertumbuhan Sudah diberikan kepada Mereka Oleh pemerintah Dengan fasilitasi Kawasan industri Umpama Insentif pajak Umpama Kemudahan perizinan E-soft doing business Umpama Maka ketika kemudian Itu sudah berjalan Pak Yang mesti disiapkan Adalah SDM Ketangguhan SDM Untuk menjemput Itulah yang kita siapkan Apa itu? Sekolah fokasi Tidak ada yang lain Dan kemudian SDM Inilah yang kita bisa pastikan Bahwa mereka Sampai dengan 12 tahun Mesti sekolah Dan gratis Inilah yang kemudian Bisa kita dorong Untuk kemudian Mereka bisa naik Ada juga Tindakan afirmasi Sekaligus Untuk menurunan Kemiskinan adalah Setiap satu Keluarga miskin Kita kasih kesempatan Satu anaknya Sampai keperguruan tinggi Karena itulah Yang akan membongkar Dan kemudian Memberikan ruang Pekerjaan Yang jauh lebih banyak Kepada mereka Maka peran-peran Inilah yang mesti kita dorong Kawasan industri kendal Sudah bekerjasama Dengan seratusan lebih Sekolah fokasi Kawasan industri Di batang Sedang kita siapkan Bahkan kita bangunkan Sekolah Kerjasama antara Pusat, provinsi, kabupaten Menjadi begitu penting Untuk memfasilitasi itu Dan kemudian Tugas kita Bisa mensosialisasikan Untuk mereka bisa terlibat Di dalamnya Baik Ya, waktu ada habis Bapak dan kami Persilahkan kepada Calon presiden Nomor 22 Untuk menanggapi Jawaban dari calon presiden Nomor 23 Waktu Bapak Saya senang mendengar Jawaban itu Berarti Bapak Bisa mengakui Prestasi Pemerintah Jokowi Dalam mengembangkan KEK-KEK Semua Mendorong Hidrisasi Menciptakan Lapan gerja Mengundang Investor-investor Ke Jawa Tengah Untuk menciptakan Pertumbuhan ekonomi Yang bermutu Dan berkelanjutan Terima kasih Waktunya masih ada Bapak Cukup Baik Selanjutnya Kita berikan kesempatan Kepada calon presiden Nomor 23 Untuk menanggapi Tanggapan dari calon presiden Nomor 22 Waktunya 1 menit Dari sekarang Pak Prabowo Terima kasih Ketika kami Merancang Kawasan-kawasan Industri Dan bagaimana Percepatan itu Kita lakukan Kami duduk Dengan para menteri Bahkan kami duduk Dengan presiden Kami punya pikiran Yang sama Dalam merancang ini Karena kita ingin Menjemput 2045 Sebagai negara maju Negara unggul Itu yang harus Kita ciptakan Maka ketika Kemudian Soal setuju Tidak setuju Kami hampir 10 tahun Bahkan proyek-proyek Strategis nasional Yang ada di Jawa Tengah Saya pereskan Karena itu Bentuk tanggung Menjawab kami Sebagai wakil Pemerintah pusat Di daerah Dan kami tahu Posisi itu Agar kita berada Dalam satu barisan Menjemput Keunggulan Indonesia Di 2045 Masih ada waktu Bapak Cukup Cukup Baik Ya Dan selanjutnya Kita akan Berikan kesempatan Calon presiden Nomor urut Tiga Untuk bertanya Kepada calon presiden Nomor urut Satu Dan waktu Bapak Satu menit Dimulai Dari sekarang Mas Anis Pernah menjadi Bukota Gubernur Dan hari ini Menjadi isu publik Saya barusan Dari IKN Mas Anis Dengan Berbagai kondisi Yang ada di Jakarta Traffic jam Orang bermigrasi Bagaimana Polisi yang terjadi Saya ingin Dapat Statement Yang clear Dari Mas Anis Apa pendapat Mas Anis Ketika kemudian Indonesia sentris Itu ingin dibangun Mimpi besar Anak bangsa Sejak presiden Sebelumnya Ingin dibangun Untuk memindahkan Ibu kota Dari Jakarta Ke IKN Silahkan Baik Waktunya masih ada Bapak Cukup Baik Terima kasih Kemudian kami Silahkan Calon presiden Nomor urut Satu Untuk memberikan Jawaban Selama dua menit Dimulai dari sekarang Kalau ada masalah Jangan ditinggalkan Diselesaikan Itu filosofi nomor satu Jadi Ketika di Jakarta Menghadapi masalah Maka masalah lingkungan hidup Masalah Lalu lintas Kepadatan penduduk Ini harus diselesaikan Ditinggalkan Tidak kemudian Membuat otomatis selesai Justru ini yang harus Dibereskan Kalau kami melihat Begitu kita bicara Lalu lintas Kontribusi Aparat sipil Negara Di dalam kemacetan Itu hanya 4-7% Jadi gak akan mengurangi Kemacetan disini Yang kedua Soal lingkungan hidup Kalau yang pindah itu Pemerintah Bisnis Keluarga Masih tetap disini Masih tetap ada masalah Karena itu kami berpandangan Masalah yang di Jakarta Harus diselesaikan Dengan Transportasi umum Yang dibangun Kemudian yang kedua Menambah Taman yang dibangun Transportasi umum Berbasis elektrik Dan itu semua Dikerjakan Untuk membuat Jakarta Menjadi kota yang Nyaman Aman Kota yang membuat Kita bisa hidup Dengan sehat Itu terkait dengan Jakarta Jadi Jangan kita meniru Pemerintah Belanda Mereka punya kota tua Ketika kota tua Turun permukaan Mereka pindah ke selatan Bikin di sekitar Monas Ditinggalkan Masalah tidak diselesaikan Kita harus menghadapi Masalah dengan menyelesaikan Lalu yang kedua Terkait dengan IKN Ketika kita Memiliki masalah Yang masih urgen Di depan mata kita Di depan mata kita Di Kalimantan sendiri Kebutuhan untuk Membangun sekolah Yang rusak Sangat banyak Membangun kereta api Atau jalur tol Antar kota Di Kalimantan Itu urgen Yang merasakan Dari uang itu siapa? Rakyat Sementara Yang kita kerjakan Hanya membangun tempat Untuk aparat sipil Negara bekerja Bukan untuk rakyat Dan bukan pusat perekonomian Baik Ya Waktu sudah habis Dan Kami persilakan kepada Calon presiden Nomor urun 3 Untuk menanggapi Jawaban dari calon presiden Nomor urun 1 Waktu bapak 1 menit Disilakan Apakah boleh saya simpulkan Kalau begitu Mas Anies Dalam posisi Yang oposisi Terhadap Beberapa kebijakan Termasuk IKN Menolak IKN Dilanjutkan Terima kasih Cukup bapak Cukup Baik Baik selanjutnya Kami akan memberikan kesempatan Kepada calon presiden Nomor urun 1 Untuk menanggapi Tanggapan Dari calon presiden Nomor urun 3 Waktunya 1 menit Dari sekarang Inilah salah satu contoh Produk hukum Yang tidak melewati Proses dialog publik Yang lengkap Sehingga Dialognya Sesudah jadi Undang-undang Dan ketika dialognya Sudah undang-undang Siapapun yang kritis Dianggap oposisi Siapapun yang pro Dianggap pro pemerintah Kenapa? Karena Tidak ada Proses pembahasan Yang komprehensif Yang memberikan ruang Kepada publik Ini negara hukum Bukan negara kekuasaan Dalam negara hukum Berikan ruang Kepada publik Untuk membahas Sebuah peraturan Sebelum dia ditetapkan Tapi ini Nada-nadanya Seperti negara kekuasaan Dimana penguasa Menentukan hukum Dan kemudian Dari situ Kita berdebat Prokon Kami melihat Ada kebutuhan-kebutuhan Urgen Yang dibangun Untuk rakyat Kalau hari ini Kita belum bisa Menyiapkan pupuk lengkap Tapi pada saat yang sama Kita membangun Sebuah istana Untuk presiden Dimana Laksa keadilan kita Oke Waktunya sudah habis Ya Dan Kami masih ada Satu segmen lagi Untuk itu Kami persilakan Kepada bapak-bapak Untuk kembali Ketempat duduk Masing-masing Masih ada Satu segmen lagi Untuk bertanya Dan juga saling menanggapi Kami persilakan Bapak-bapak Untuk kembali ke tempat Pada hadirin Kami mohon Untuk tendang terlebih dahulu Kita akan lanjutkan Debat dengan suasana Tentunya lebih hangat Jadi telaplah bersama kami Di Debat pertama Calon Presiden 2024 Bapak-bapak 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 Terima kasih.